cara menyetting agar nilai anggota grup sama atau berbeda di e-learning unja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nele arif pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai soal tes di e-learning anggap saja kita akan melakukan mites di kelas kita dan sudah kita bagikan mahasiswa menjadi beberapa kelompok agar nilai dalam satu kelompok itu bisa kita buat berbeda-beda atau tidak sama maka kita harus perhatikan settingan grupnya seperti ini ini adalah grup yang akan mendapat soal yang sudah saya text atau lampirkan disini grup A kita lihat nanti apabila kita lakukan pengaturan di grup seperti ini kita lihat kan student submit in group maka nanti nilai siswa antara satu dan yang lainnya dalam grup itu akan sama kita coba kita coba kita lihat anggap saja mahasiswa sudah melakukan tes dan kita akan memberi nilai seperti ini kita akan memberi nilai untuk salah seorang mahasiswa kita beri nilai 70 maka rekannya yang lain dalam satu grup ini akan mendapat nilai yang sama kita lihat nih 70 juga padahal belum saya isi ya kita lihat lagi 70 juga jadi semua anggota dalam grup ini akan mendapat nilai yang sama kalau kita tidak ingin hal ini terjadi maka kita harus ubah settingan grup tadi jangan kita iakan tapi kita bikin no atau tidak kita ulang kita lihat disini pengaturan grup sudah tidak bisa diubah lagi ini karena sudah diisi caranya adalah mau tidak mau kita harus menghapus dan membuat grup baru kita harus menghapus dan membuat grup yang sama seperti ini jadi kita harus hapus dan kita bikin yang baru kita hapus ya hapus dan kita bikin yang baru lagi bikin yang baru lagi bikin yang baru lagi kita bikin judulnya meet anggap saja kita sudah buat linknya disini google form untuk diisi disini kemudian kita atur settingan disini ini secara default atau bawaan ini sudah dipilih tidak jadi jangan diotak atik lagi kalau kita pilih ya nanti nilai dalam satu grupnya akan sama oke berikutnya kita batasi grup yang akan bisa mengakses ini ini adalah kita pilih grup A saja oke kita simpan anggap saja mereka sudah mengerjakan soal atau tes dan kita akan memberi nilai kepada mereka dengan pengaturan yang seperti ini maka nilai antara anggota dalam satu grup akan berbeda soalnya yang ini kita kasih 70 yang ini 80 yang ini 80 nah terlihat kan perbedaannya yang lainnya kita kasih 75 misalnya oke selesai walaupun mereka satu grup tapi nilai antara satu dengan yang lain akan berbeda seperti ini oke demikian ya bagaimana kita menyetting agar nilai anggota dalam satu grup itu berbeda atau sama semoga bermanfaat thank you for watching see you bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh